Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda lancar keputusan. Lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berhasil memurnikan pil ke Kaisaran. Setelah sedikit perjuangan mengambil pil yang memiliki kecerdasan, Xiaoyan pun segera memasukkan pil tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat Xiaoyan yang memasukkan ramuan obat itu ke dalam cincin, banyak orang di bawah menunjukkan kecemburuan. Sementara itu saat ini, Long Yi sudah terbang ke sisi Xiaoyan dan Xiaoyan menoleh dan menatap kedua senior yang berada di sampingnya. Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada keduanya. Xiaolong pun menatap ke arah Xiaoyan dan tak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Ia pun tersenyum dan berkata bahwa ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Bakat Xiaoyan dalam pemurnian obat benar-benar luar binasa. Di antara seluruh klan Xiao, kejeniusan seperti itu mungkin milik Xiaoyan sendiri. Namun meskipun begitu, Xiaoyan harus tahu bahwa tingkat kaisar bukanlah pil dengan kualitas terbaik. Xiaoyan pun terkejut dan bertanya bukanlah pil ke Kaisaran adalah kualitas tertinggi. Xiaoli pun mengangguk dan berpikir jika berbicara tentang ramuan ini, mungkin ada terlalu banyak hal untuk dikatakan. Oleh karena itu, ia pun segera mencetikan jarinya dan seberkas cahaya segera melesat langsung ke tengah alis Xiaoyan. Informasi mengenai dunia alkemis dan pil segera muncul di benak Xiaoyan satu per satu. Posisi alkemis telah sangat diperkuat di benua ini. Para alkemis telah merangkum banyak level statistik menjadi 5 level dan 10 level. Tingkat ke 10 dari level tersebut adalah termasuk level Kaisar. Selama Xiaoyan memperbaiki ramuan tingkat Kaisar, maka itu adalah obat tingkat Kaisar. Tingkat obat tersebut bisa dianggap sebagai tingkat pertama ataupun tanpa pangkat. Sementara Kaisar tingkat 2 dan Kaisar tingkat 3 adalah alkemis tingkat kuning. Tingkat keempat dan kelima adalah Kaisar tingkat misterius. Tingkat ke-8 dan ke-9 adalah peringkat surgawi, sementara peringkat di luar semua itu adalah peringkat gelap. Banyak informasi mengalir ke dalam kelapa Xiaoyan membuat Xiaoyan seketika mengerti dunia peralkemisan. Mengetahui informasi ini, Xiaoyan pun segera menjadi sangat merindukan dunia alkemis. Setelah semua informasi mengalir ke kepala Xiaoyan, Xiaolong pun mulai berbicara. Ia berkata ternyata Xiaoyan mengerti banyak hal mengenai dunia alkemis. Meskipun Xiaoyan berhasil memurnikan ramuan tingkat ke Kaisaran untuk pertama kalinya dan Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar tingkat pertama. Jika Xiaoyan masih mengandalkan merabah-rabah sendiri, mungkin masih sangat sulit untuk dipromosikan menjadi alkemis peringkat kuning. Untuk melangkah ke kelas ketiga tersebut, mungkin Xiaolong bisa mengajari Xiaoyan sedikit. Mendengar hal itu, tatapan Xiaoyan ke arah Xiaolong pun tiba-tiba menjadi cerah. Seorang alkemis peringkat huang atau kuning merupakan sosok yang langka di Dizou. Melihat Xiaoyan yang antusias, Xiaolong pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu memintanya untuk menjadi gurunya. Ia hanya akan memberikan Xiaoyan resep dan mengajari beberapa metode pemurnian obat. Adapun mengenai hal lain, Xiaolong tidak akan memaksa Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar hal ini, Xiaoyan pun segera berterima kasih kepada leluhur Xiaolong. Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu dan buru-buru menganggukkan kelapanya sebagai ucapan terima kasih. Menanggapi hal itu Xiaolong pun tertawa sebelum akhirnya ia berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan terlihat kebingungan dan bertanya berterima kasih untuk hal apa. Xiaolong pun hanya tertawa melihat Xiaoyan yang kebingungan. Rupanya Xiaolong ini berterima kasih karena ia telah menang berjudi melawan Xiaoli. Xiaolong yang tidak pernah menang berjudi akhirnya menjadi pemenang setelah ia bertaruh dengan Xiaoli. Tak lama setelah itu Xiaoli pun mendekat dan mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya. Ia bertanya apa yang dikamsut oleh Xiaolong dengan ia yang mengajari Xiaoyan membuat obat tetapi ia tidak ingin Xiaoyan menyebutnya sebagai guru. Xiaolong pun buru-buru menarik Xiaoli pergi dan melirik ke arah Xiaoyan yang sudah berada di kejauhan. Ia pun berkata perlahan apakah Xiaoli tidak melihat naga guntur yang menelan pil lightning. Xiaoli seharusnya tahu arti dari hal ini. Hal ini berarti bahwa anak ini tidak akan takut pada pil lightning di masa depan. Selain itu Xiaoyan telah berhasil memurnikan pil abadi. Apakah Xiaoli tahu bahwa Xiaolong menyiapkan tiga set bahan obat untuk memurnikan pil abadi? Xiaoli pun terkejut dan segera memulai menilai kembali bakat Xiaoyan untuk memurnikan pil obat. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar berhasil membuat semuanya. Xiaoli pun akhirnya mengaguk dengan sungguh-sungguh setelah mendengar perkataan Xiaolong. Sementara itu Xiaolong segera seperti teringat sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah Xiaoli. Ia segera bertanya apakah pendaftaran klan ini harus dilakukan setelah tiga tahun. Bisakah pendaftaran dari Xiaoyan ini dimajukan? Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoli pun merenung sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata bukan tidak mungkin untuk memajukan jadwal Xiaoyan tetapi hal itu agak merepotkan. Ini adalah aturan dari keluarga dan ia khawatir tetua lainnya akan keberatan. Menanggapi hal itu Xiaolong pun segera berkata bahwa ia akan mengurus tetua-tetua itu. Ia memerintahkan Xiaoli untuk memberikan Xiaoyan status keluarga secepat mungkin. Setelah beberapa saat maka ia berencana untuk memberiarkan Xiaoyan pergi berlatih. Mendengar hal itu Xiaoli pun hanya bisa diam tanpa berkata apa-apa. Xiaoli menyadari jika Xiaolong sudah bertindak maka hanya ada sedikit orang yang berani bersaing dengannya. Tak lama setelah itu Xiaolong pun kembali mengingatkan Xiaoli mengenai taruhan mereka. Xiaoli pun segera memutar matanya ke arah Xiaolong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia pun segera berbalik dan berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaolong pun segera mengikuti Xiaoli berjalan ke arah Xiaoyan yang masih berdiri di tempatnya. Setelah sampai Xiaolong pun segera berkata kepada Xiaoyan agar izinkan ia memberi tahu Xiaoyan sesuatu hal. Masih ada 5 tahun lagi sampai pertandingan uci coba untuk semua anggota klan. Xiaoyan dapat melakukan persiapan dan dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan dapat pergi ke pegunungan terdekat untuk berlatih. Berlatih di pegunungan tidak diperbolehkan oleh klan namun pada saat ini Xiaolong akan pergi bersama dengan Xiaoyan. Oleh karena itu cepat persiapkan dan mereka akan pergi dalam beberapa hari. Diceritakan kompetisi tes ini memiliki posisi yang sangat penting di klan Xiao. Ini adalah kompetisi untuk menemukan dan menentukan murid inti dari klan sebagai fokus pelatihan. Kompetisi ini akan diadakan setiap 100 tahun dan sudah 90 tahun sejak Xiaoyan datang ke benua ini terakhir kali. Kompetisi ini akan diadakan setiap 100 tahun dan sudah 95 tahun sejak Xiaoyan datang ke sini. Oleh karena itu Xiaoyan masih punya waktu 5 tahun untuk mempersiapkan pertandingan uci coba ini. Xiaoyan mengangguk namun sesungguhnya Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan pertandingan uci coba ini. Namun pada saat ini Xiaoyan juga pemasaran dan ingin melihat kekuatan orang-orang generasi muda di klan Xiao. Sementara itu Xiaolong lanjut berkata bahwa Xiaoyan pasti telah kelelahan setelah memurnikan obat begitu lama. Oleh karena itu kembalilah beristri jahat terlebih dahulu. Xiaolong akan membantu Xiaoyan mendapatkan status keluarganya secepat mungkin. Selain itu sepertinya Kaisar Ming telah datang mencari Xiaoyan belum lama ini. Tetapi Xiaoyan telah memurnikan obat pada waktu itu oleh karena itu ia pergi terlebih dahulu. Xiaoyan pun mengangguk dan berpikir akan lebih baik untuk keberadaan Xiaoyan diakui terlebih dahulu. Selain itu Xiaoyan juga kembali terfikirkan aura pembunuh yang ia rasakan ketika ia pertama kali keluar dari kultivasi. Xiaoyan merasa bahwa ia mungkin akan menghadapi banyak masalah di masa depan. Adapun mengapa Kaisar Ming datang untuk mencari Xiaoyan, Xiaoyan tidak memikirkannya. Oleh karena itu Xiaoyan pun tidak bernyak basa-basi lagi sebelum akhirnya segera kembali ke tempatnya. Xiaoyan mengambil Long Yi di sampingnya dan terbang ke kejauhan perlahan setelah memurnikan ramuan begitu lama. Singkat cerita setelah sampai Long Yi pun menyarankan Xiaoyan untuk pergi ke pagoda. Xiaoyan pun mengangguk dan setelah mengirim Long Yi masuk Xiaoyan pun duduk bersilah. Xiaoyan pun berniat untuk memulihkan fikirannya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun dikejutkan dengan ketukan yang berada di pintu. Xiaoyan pun segera berdiri dan pergi untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, wajah yang familiar bagi Xiaoyan pun segera muncul di hadapannya. Itu adalah Kaisar Ming dan Xiaoyan dari lembah Tian Ming. Xiaoyan pun dengan sopan segera mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk. Mereka bertiga pun segera duduk dan saling memandang. Kaisar Ming tersenyum ketika ia menatap Xiaoyan begitu juga dengan Xiaoyan. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan bertanya apakah ada sesuatu hal. Kaisar Ming pun segera berkata sambil tersenyum bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Yang utama adalah memberikan selamat kepada Xiaoyan atas pencapaian besar pertama Xiaoyan dalam kultivasi. Xiaoyan benar-benar monster karena Xiaoyan benar-benar maju ke tahap tengah bintang satu dodi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah kebetulan. Kaisar Ming pun tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar becanda. Tidak ada yang namanya kebetulan di dalam hal bakat. Kali ini Kaisar Ming membawakan Xiaoyan hadiah dan ia tidak tahu apakah Xiaoyan suka atau tidak. Bersamaan dengan itu cahaya di tangannya pun segera menyala. Ia mengeluarkan kotak batu giyok yang terbuat dari batu giyok merah dan aroma kuat segera memenuhi ruangan ini. Xiaoyan pun menyipitkan matanya ketika ia mencium aroma yang kuat ini. Kaisar Ming pun memandang ke arah Xiaoyan dan berkata dengan lembut bahwa ia mendapatkan ini secara tidak sengaja. Pil kesengsaraan transformasi Kaisar kelas 3 sangat membantu dalam menyerobos dodi bintang 2 dan bintang 3. Kaisar Ming khusus membawakan pil ini untuk Xiaoyan. Kaisar Ming pun segera menyerahkan pil tersebut ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil kotak batu giyok itu dengan gemetar dan menarik nafas dalam-dalam dari aroma ramuan yang kaya itu. Itu adalah ramuan Kaisar kelas 3. Di sisi lain Kaisar Ming pun tertawa dan berkata bahwa benda ini tidak berguna bagi orang tua sepertinya. Oleh karena itu lebih baik memberikannya kepada Xiaoyan. Terlebih lagi Xiaoyan juga murid terdaftarnya di lembah Tian Ming. Xiaoyan pun sedikit mengerti ketika ia mendengar kata-kata tersebut. Ternyata Kaisar Ming ada di sini untuk memenangkan hati Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa usaha yang dilakukan oleh Kaisar Ming ini benar-benar sangat besar. Xiaoyan pun segera menakupkan tangannya dan berterima kasih kepada Kaisar Tian Ming. Xiaoyan berkata jika ada kebutuhan untuk Xiaoyan di lembah Tian Ming di masa depan. Maka Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik. Mendengar hari itu Kaisar Ming pun tersenyum dengan kegembiraan. Ia segera tertawa dan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke lembah. Oleh karena itu mereka akan pergi dan membiarkan Xiaoyan beristri jahat. Kaisar Ming pun segera berdiri dan melangkah maju sementara Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih. Singkat cerita setelah kepergian Kaisar Ming hari pun berganti malam. Setelah Xiaoyan cukup beristri jahat, ia pun segera menjentikan jarinya dan pagoda segera keluar. Sosok Xiaoyan seketika menghilang dan sebuah pagoda emas segera digantung di udara. Segera setelah Xiaoyan memasuki pagoda, sosok Lao Zhan pun segera muncul di depan Xiaoyan. Lao Zhan pun segera berkata bahwa ia belum pernah mendengar tentang ramuan kelas Kaisaran selama ribuan tahun. Ia tidak menyangka bahwa akan ada ramuan tingkat rendah. Xiaoyan pun segera mengangkat alisnya setelah ia mendengar ramuan tingkat rendah. Meskipun ramuan tingkat Kaisar sangat rendah di benua Dodi, namun bagaimanapun itu masih tetaplah ramuan. Pil obat ini masih sangat berguna bagi sebagian besar Dodi bintang satu. Tak lama setelah itu Xiaoyan seperti menyadari sesuatu sebelum akhirnya bertanya dengan heran apakah senior juga seorang alkemis. Lao Zhan pun segera melirik ke arah Xiaoyan. Ia bertanya apakah itu yang dinamakan alkemis. Hari keempat, sombong amat lho. Apa yang disebut ramuan tingkat tinggi oleh Xiaoyan tidak ada artinya di mata Lao Zhan. Mendengar hal ini Xiaoyan pun tidak bisa menahan batu kering dari temboloknya. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa setelah perkataan dari Zhan Lao. Xiaoyan melirik Zhan Lao dan berpikir bahwa identitasnya benar-benar tidak jelas. Xiaoyan tidak bisa mendeteksi aura Zhan Lao. Xiaoyan pun tanpa ragu segera bertanya Zhan Lao ini apa. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun hanya tertawa dan berkata bahwa ia tidak ingat siapa dirinya. Namun bagaimanapun di dalam ingatannya seseorang alkemis adalah sebuah omong kosong. Ketika Xiaoyan pergi ke lantai tiga, ia yakin bahwa Xiaoyan akan berpikir bahwa leluhur Xiaoyan yang bernama Xiaolong. Kekuatannya tidak ada apa-apanya. Mendengar kata-kata lantai tiga, Xiaoyan pun kembali mengingat informasi yang masuk ke dalam fikirannya. Pagoda ini dibagi menjadi 22 lantai. Lantai dua adalah skill level dan lantai ketiga adalah lapisan bahan obat. Mata Xiaoyan pun berbinar dan ia dipenuhi dengan keingin tahuan tentang menara ini. Setelah sesi kultivasi terakhir, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang menyedot di menara ini. Sementara itu Zhan Lao yang melihat kegembiraan di mata Xiaoyan pun segera tertawa. Ia lanjut berkata agar Xiaoyan segera bergegas. Ketika kekuatan Xiaoyan lebih kuat, masih banyak hal yang menunggu Xiaoyan untuk dipelajari. Xiaoyan harus menyerah peramuannya terlebih dahulu baru pergi ke lantai dua. Xiaoyan pun mengangguk dan berpikir bahwa tingkat kedua adalah tingkat keterampilan. Xiaoyan pun berjalan perlahan menuju pusat dan Xiaoyan melihat Longyi yang memasuki pagoda sebelumnya. Xiaoyan memandang Longyi yang memancarkan cahaya kemasan terang dan tersenyum lega. Xiaoyan pun tidak ingin mengganggu Longyi dan memutuskan untuk maju selangkah demi selangkah. Setelah Xiaoyan masuk secara bertahap, tekanan di dalam menara menjadi semakin kuat. Xiaoyan diam-diam mengelan nafas dan setelah menemukan posisi yang tepat, Xiaoyan pun duduk perlahan. Xiaoyan tidak langsung mengeluarkan ramuan untuk memurnikannya. Tetapi setelah menyesuaikan energi ke kondisi puncaknya, Xiaoyan pun dengan hati-hati meletakkan batu giyok berisi pil abadi dan mengeluarkan dari botolnya. Xiaoyan pun perlahan menuangkan pil abadi dari dalam botol giyok ke telapak tangannya. Begitu ramuan itu masuk ke dalam telapak tangannya, energi yang kaya pun segera menyapu. Xiaoyan pun mengambil nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan ketidaksabaran di hatinya. Pil obat pun segera berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiaoyan. Semacam badai energi segera menyapu dan membungkus pil di dalamnya. Energi kuat dari pil obat pun langsung meledak dan mulai menyapu semua meridian di tubuh Xiaoyan. Kekuatan ramuan kelas kaisar ini juga sesuai harapan Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan energi meledak dengan ganas di meridiannya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan mendengus ketika energi dari obat tingkat kaisar ini benar-benar datang. Singkat cerita beberapa jam kemudian di tengah rasa sakit, energi kekerasan di tubuh Xiaoyan pun berangsur-angsur memudar. Pada saat ini tubuh Xiaoyan menjadi lebih padat dari sebelumnya. Seteguk udara putih perlahan dikeluarkan dari mulut Xiaoyan dan udara putih ini masih agak panas. Xiaoyan pun perlahan membuka matanya yang pada saat ini memiliki sepona khusus. Xiaoyan bergumam tampaknya obat kelas kaisar tidak lagi bisa memuaskan Xiaoyan. Meskipun efeknya bagus namun itu masih lebih buruk dari yang Xiaoyan harapkan. Bersamaan dengan itu sosok Zan Lao dikejauhan pun seperti gilat ketika ia datang ke sisi Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan dapat pergi jika Xiaoyan mau. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah cukup untuk pergi ke lantai dua. Mata Xiaoyan pun langsung berbinar dengan rasa pemasaran yang terpancar. Xiaoyan pun menoleh sedikit sebelum akhirnya berjalan menuju seberkas cahaya. Saat Xiaoyan mendekati berkas cahaya Xiaoyan merasakan energi yang sangat kuat tetapi tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan Xiaoyan saat ini. Mengikuti langkah Xiaoyan energi penghalang cahaya tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan menekan yang sangat kuat pun segera datang dari segala arah mencoba memblokir Xiaoyan. Menghadapi tekanan energi ini mata Xiaoyan pun sedikit menyipit. Xiaoyan segera mengeluarkan dengusan dingin dan menstabilkan tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan pun berusaha melangkah perlahan dengan mantap. Setelah berusaha dengan keras akhirnya sosok Xiaoyan pun menghilang di penghalang cahaya bersamaan dengan riak yang melonjak. Melihat keteguhan dari Xiaoyan, Zhan Lao pun menggelengkan kelapanya. Ia bergumam bahwa bocah ini benar-benar luar binasa. Ia berharap bahwa Xiaoyan akan benar-benar menyelesaikan menara ini. Dengan begitu maka misinya akan dianggap selesai. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pun memasuki klaster cahaya. Pemandangan luar binasa segera terpampang di hadapan Xiaoyan. Di ruang ini bola cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Xiaoyan dengan penasaran meraih segenggam dan tiba-tiba sebuah gulungan latihan muncul di tangannya. Beberapa karakter besar muncul ketika Xiaoyan membaca bahwa ini adalah peringkat surgawi yakni seni hantu. Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan ketika ia melihat gugusan energi cahaya yang banyak yang tak terhitung jumlahnya yang berada di sekelilingnya. Xiaoyan segera mengerti bahwa ini bukanlah gugusan energi cahaya tetapi semuanya adalah teknik latihan nyata. Tepat ketika Xiaoyan terkejut sosok Zhan Lao pun segera muncul di samping Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa teknik kultivasi di sini masih terlalu rendah untuk Xiaoyan. Oleh karena itu yang terbaik bagi Xiaoyan adalah melihat lebih jauh ke tengah. Xiaoyan tercengang setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Sepertinya semua hal yang menurut Xiaoyan tak terbayangkan adalah sampah. Xiaoyan hanya bisa menggilingkan kelapanya tanpa daya. Ia pun segera melirik ke arah yang ditunjuk oleh Zhan Lao dan mulai berjalan. Singkat cerita setelah beberapa lama berjalan dan melihat-lihat Xiaoyan pun merentangkan telapak tangannya ke dalam seberkas cahaya. Saat jari-jarinya menentuh bola cahaya tersebut Xiaoyan yang hendak membuka tangannya untuk meraihnya. Tiba-tiba bola cahaya itu berubah menjadi kilatan energi yang menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Zhan Lao yang berdiri di belakang Xiaoyan pun segera memiliki ekspresi yang aneh di wajahnya. Zhan Lao pun bergumam bahwa ia tidak menyangka anak ini akan dikenali oleh Baji Tianjue. Baji Tianjue ini memiliki arti delapan tiang surga. Pada saat ini informasi yang kuat mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan dan masuknya informasi ini membuat kelapa Xiaoyan bergedut. Xiaoyan segera duduk bersilah menenangkan diri dan buru-buru memilah informasi yang tiba-tiba membanjiri kelapanya. Kata-kata besar bertuliskan Baji Tianjue dengan cepat tercetak di belakang Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun menyadari bahwa teknik ini adalah teknik yang langka. Xiaoyan pun bergumam sepertinya masih banyak hal yang menunggu Xiaoyan di sini. Mari mulai dengan teknik ini terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera dengan hati-hati mencerna informasi yang masuk ke dalam kelapanya. Setelah berhasil menyerap informasi Xiaoyan menyadari bahwa Baji Tianjue ini sangat aneh. Xiaoyan tidak mengetahui level skill ini tetapi satu hal yang jelas. Skill ini lebih tinggi daripada level surgawi. Poin ini benar-benar cukup membuat Xiaoyan seketika terjekut. Seperti namanya keterampilan aneh ini memiliki delapan jurus. Pada saat ini salah satu dari delapan jurus tersebut telah dipraktekan oleh Xiaoyan. Namun tujuh jurus lainnya tidak memiliki detail kecuali hanya nama mereka saja. Informasi ini pun menyebabkan Xiaoyan kebingungan dan merasa sakit kelapa. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya ia segera mencoba mulai mengubah dokinya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera menyadari bahwa teknik ini sebenarnya memiliki efek menggabungkan api surgawi. Xiaoyan pun terus mempelajari teknik ini hingga api aneh di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Cahaya kuning muda sekali lagi perlahan melayang di api milik Xiaoyan. Pada saat ini dengan pemahaman dan kemampuan Xiaoyan ia tidak membutuhkan banyak waktu untuk berlatih. Setelah 4 jam Xiaoyan yang duduk bersilah di bawah sinar cahaya perlahan membuka matanya. Setelah Xiaoyan berlatih kali ini semua indera dan kekuatan jiwa di tubuh Xiaoyan sangat meningkat. Selain itu banyak api kecil kekacauan yang muncul di sekitar api kekacauan di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah setelah itu Zhan Lao pun bertanya sambil tersenyum apakah Xiaoyan berhasil. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya mengulurkan tangannya. Lingkaran Doki seperti jaring laba-laba berubah menjadi naga api yang berputar di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan melihat naga api sebelum akhirnya Xiaoyan mengepalkan tangannya. Seketika naga api itu pun robo dan menghilang. Zhan Lao pun seketika terkejut melihat teknik yang baru saja dipelajari oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun bertanya kepada Zhan Lao tingkat apakah dari latihan Bajitian Jue ini. Sementara itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao. Xiaoyan bertanya tingkat apakah teknik latihan dari delapan tiang surgawi ini. Mengapa ada teknik pembakaran di dalam latihan ini. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun tertawa dan berkata bahwa ia juga tidak tahu. Namun yang ia tahu pada saat ini adalah bahwa benda ini tampaknya dapat berkembang. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut setelah ia menyadari bahwa teknik ini bisa berkembang. Xiaoyan pun segera berdiri dan menyadari jika teknik ini benar-benar dapat berkembang seperti mantra api sebelumnya. Apakah dengan menelan delapan jenis api maka itu akan bisa berkembang. Xiaoyan pun segera bertanya bisakah teknik delapan gerbang surgawi ini berevolusi dengan melahap api surgawi. Zhan Lao pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya ia pun mulai berbicara. Ia berkata bahwa keterampilan ini tidak sama seperti fenjue atau mantra api Xiaoyan sebelumnya. Itu dapat berevolusi dengan melahap api suci kekacauan yang tersebar. Namun teknik ini benar-benar sangat berbeda. Masing-masing metode milik delapan tiang surgawi ini memiliki atribut yang unik. Oleh karena itu jika Xiaoyan ingin mengembangkan teknik ini maka satu-satunya cara adalah melahap tiga hal aneh. Ketiga benda aneh ini secara alami diketahui oleh semua orang di seluruh benua Dodi. Ketiga benda tersebut adalah api surgawi, roh hantu, dan lingyin. Ketiga benda misterius ini secara alami lahir dari energi dunia. Oleh karena itu benda ini benar-benar sangat sulit ditemukan dan hampir tidak dapat ditemukan. Selain itu masing-masing memiliki spiritualitasnya sendiri dan bagaimana bisa didapatkan oleh orang binasa. Setiap kali Xiaoyan berevolusi maka Xiaoyan harus mendapatkan dan melahap tiga hal aneh ini. Xiaoyan tidak dapat melakukannya tanpa salah satunya. Sekarang Xiaoyan tahu betapa sulitnya untuk mengembangkan teknik ini. Mendengar perkataan dari Zhan Lao, tubuh Xiaoyan pun seketika menjadi sedikit kaku. Mengandalkan tiga hal aneh yang sangat sulit untuk didapatkan benar-benar membuat Xiaoyan sakit kelapa. Xiaoyan pun bertanya-tanya siapakah orang yang menciptakan teknik seperti ini. Sementara itu di sisi lain, Zhan Lao pun lanjut menjelaskan bahwa latihan secara alami memiliki level yang lebih tinggi. Level surgawi yang Xiaoyan lihat tidak terlalu langka di tempat terpencil seperti Dizou. Namun jika ditempatkan di seluruh benua Dodi maka itu akan menjadi seperti sampah. Sand Level, Domain Level, dan Boundary Level adalah tingkat yang benar-benar dibutuhkan oleh para master di benua ini. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar peringkat suci, peringkat domain, dan peringkat batas. Xiaoyan pun bergumam seharusnya teknik yang baru saja ia pelajari melampaui peringkat surgawi dan mencapai peringkat suci. Zhan Lao pun tertawa dan bertanya apakah menurut Xiaoyan peringkat suci ada di level itu. Peringkat suci masih jauh untuk dijangkau dengan teknik tersebut. Teknik mantra api Xiaoyan pada saat ini sedikit lebih tinggi dari peringkat surga Wibinasa. Namun itu masih sangat jauh jika dibandingkan dengan peringkat suci. Xiaoyan yang masih kebingungan pun segera bertanya apakah dengan begitu berarti setelah melahap tiga hal aneh, maka mantra api Xiaoyan akan berevolusi ke peringkat suci. Menanggapi hal itu, Zhan Lao pun segera berkata jika Xiaoyan telah mendapatkan tiga hal aneh, maka itu akan berevolusi. Tetapi evolusinya tidak akan mencapai ke peringkat suci. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya segera bertanya apakah teknik tiang surgawi ini bisa mampu menembus ke tingkat batas. Zhan Lao pun segera tertawa dan berkata bahwa ia belum pernah melihat keterampilan seperti itu. Tetapi potensi dari delapan tiang surgawi ini tidak diragukan lagi. Menanggapi hal itu, Xiaoyan berkata bahwa ia ingin mengembangkannya ke tingkat batas. Namun sepertinya harapan Xiaoyan pada saat ini masih sangat kecil. Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pun segera berkata bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Bukankah leluhur Xiaoyan memintanya untuk pergi ke gunung terdekat untuk berlatih dalam beberapa hari? Pada saat itu, ia akan membantu Xiaoyan untuk mengembangkan teknik tersebut. Benda itu seharusnya sangat membantu dan mungkin itu juga akan dapat mempromosikan Xiaoyan menjadi bintang 2 Dodi. Xiaoyan pun seketika tertegun saat mendengar perkataan dari Zhan Lao. Dodi bintang 2 benar-benar sangat menggoda untuk setiap Dodi bintang 1. Xiaoyan pun segera bertanya di manakah ia akan berlatih dan menemukan benda untuk meningkatkan teknik dan kekuatannya. Zhan Lao pun segera mengucapkan kata demi kata bahwa itu berada di pemakanman iblis di pegunungan iblis surgawi di sekitar klan Xiao. Sebaiknya pada saat ini Xiaoyan pergi ke lantai pertama dan lihat apa yang ada di sana. Xiaoyan pun seketika bingung namun pada saat ini Xiaoyan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Sosok Xiaoyan pun segera melintas berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke lantai pertama. Setelah sampai, tatapan Xiaoyan dengan hati-hati memindai setiap sudut lantai pertama. Setelah beberapa saat, tatapannya berhenti di puncak menara di atas kelapanya. Ada banyak garis yang berada di atasnya. Setelah pengamatan yang cermat, Xiaoyan menemukan bahwa garis-garis yang tidak jelas ini tampaknya dibangun menjadi dua rune yang sangat kompleks dan kuno. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan terpana dengan pemandangan yang berada di hadapannya. Jelas, Xiaoyan tidak pernah menyangka hal misterius seperti itu ada di sini. Setelah lama mengamati, Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah peta. Xiaoyan akhirnya melihat garis-garis aneh ini dengan jelas dan lambang keluarga klan Xiao juga berada di dalamnya. Tak lama setelah itu, Zhan Lao pun tiba-tiba sudah berdiri di samping Xiaoyan. Ia berkata bahwa ini adalah peta di Zhou tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan tentu akan memahami pola di bawah pegunungan Tian Ming. Xiaoyan pun kembali melihat dengan hati-hati dan seolah-olah sebuah istana besar tercetak di depan matanya. Garis-garis ini sedikit menyedot kekuatan spiritual Xiaoyan dan muncul di depan matanya seolah-olah itu adalah benda nyata. Sebuah bangunan seperti istana redup muncul di depan mata Xiaoyan tetapi ada di bawahnya itu adalah istana bawah tanah. Sekarang Xiaoyan benar-benar percaya pada kata-kata dari Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao pun tertawa dan berkata apakah Xiaoyan saat ini sudah percaya. Xiaoyan tidak perlu khawatir untuk menemukan tempat iblis ini. Oleh karena itu Xiaoyan harus segera bersiap-siap untuk pergi.